PEMBICARA 1 Menghadapi pelaksanaan masa angkutan Natal dan Tahun Baru, mulai tanggal 20 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019 mendatang, sejumlah persiapan dilakukan PT KAI Daup 5 Purwokerto. Kesiapan sumber daya manusia, pengecekan sarana dan prasarana, pengecekan dengan kereta inspeksi maupun kesiapan lainnya telah dilakukan demi kelancaran dan keamanan angkutan Natal dan Tahun Baru. Daup 5 Purwokerto mewaspadai 15 titik rawan bencana yang dilalui jalur kereta api di wilayah tersebut. Sejumlah personel dan tenaga ekstra disiapkan pada wilayah-wilayah rawan tersebut. Kami juga memperkerjakan tenaga tambahan tersebut dalam antisipasi, sekarang kan curah hujan tinggi, kalau ada longsor, ada banjir, ada hal-hal yang tidak kita inginkan, jadi kami bisa mengantisipasinya. Pak, untuk di Daup 5 ada berapa titik rawan bencana, Pak? Berapa banyak? Ada 15, Pak. 15, ya. Itu bencana apa? Biasanya sih longsor, terus banjir, semacam itu. Masa angkutan Natal dan Tahun Baru akan berlangsung selama 18 hari. Di Daup 5, diperkirakan akan terjadi kenaikan tingkat penumpang sebanyak 3% dari tahun lalu. Sementara, puncak kepadatan penumpang kereta api baik kedatangan maupun keberangkatan di wilayah Daup 5 Purwokerto diperkirakan terjadi pada tanggal 25 dan 16 Desember serta tanggal 1 Januari 2019. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.